Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad al-mabaduh Sahabat yang masih mencintai negara Republik Indonesia Ya saya ada beberapa hal yang sangat penting yang harus sampaikan sebagai mantan muhibin ya setelah belasan tahun menjadi muhibin dan ternyata Alhamdulillah saya bisa sadar dan taubat saya lebih memilih mencintai negara Republik Indonesia dan berjuang bersama ulama-ulama asli pribumi Alhamdulillah masuk di Laskar Sabi Lillah dan PWI begini sahabat kenapa saat sekarang masih saja banyak para muhibin yang membela mati-matian para habaib karena ternyata setelah meng-crosscheck di lapangan kebanyakan yang masih tetap menjadi muhibin itu bahkan membela mati-matian karena mereka tidak mau meng-crosscheck tidak mau memeriksa ya asal-usul habaib yang ada di Indonesia yang mereka tahu bahwa habaib itu adalah sebagai duriah nabi titik saja mereka tidak mengecek dari versi sejarah dari mana asal-usul munculnya habaib tersebut atau gelar habib tersebut seandainya para muhibin mau mengecek mau memeriksa versi sejarah ternyata habaib itu tidak datang sekonyong-konyong langsung ke Indonesia dengan sendirinya tidak ternyata dalam versi sejarah kan terbukti dan bisa-bisa dicek keaslian dan kebenarannya versi sejarah habaib datang ke Indonesia ternyata dibawa oleh Belanda untuk mensukseskan menguasai Indonesia akhirnya harus dilebeli sebagai duriah nabi keuntungannya apa biar pribumi termasuk ulama tidak berani melawan tidak berani membangkang gitu ya oke kita belajar akal sehat akal warah sahabat seandainya benar kalau habaib tersebut sebagai duriah nabi apakah pantas ya diangkat dan ditunjuk di setiap kota di seluruh wilayah Indonesia menjadi mata-mata kan tidak masuk tidak masuk akal yang di mata-matai adalah umatnya Rasulullah yang dimata-matai adalah umat Islam yang ingin berjuang ingin merdeka dari penjajah kafir kok ini menjadi mata-matanya orang kafir yang menjajah umat Islam kalau benar sebagai duriah nabi sebagai keturunan nabi dan ada darah suci dalam dirinya mustahil mustahil malah justru memusuhi umat Islam malah memusuhi umatnya Rasulullah SAW dan ini tidak masuk akal kalau benar sebagai duriah nabi kalau benar sebagai duriah nabi yang asli tidak akan pernah ridoh dalam dirinya dalam keimanannya untuk memata-matai umat Islam sebagai umat kakek datuknya ayo pakai akal waras sahabat eh para muhibin ayo ini pakai akal waras akal sehat seandainya haba'i benar-benar sebagai duriah nabi keturunan nabi mustahil menghalang-halangi umat Islam untuk merdeka itu sahabat yang kedua seandainya kalau benar haba'i itu sebagai duriah nabi mustahil mau diangkat menjadi mufti batapiyah habib usman bin yahya dan membikin fatwa dan tercatat dalam dalam kitabnya halaman 21-24 bahwa kaum Toriko kaum Sufi itu adalah sesat dan yang memberontak ke Belanda itu bukan jihad mustahil kalau benar sebagai duriah nabi justru merugikan umatnya Rasulullah ayo pakai akal warasnya akal sehatnya seandainya para muhibin meng-cross cek dalam versi sejarah sekarang yang mati-matian membela miscaya akan berubah terkikis menjadi fifty-fifty itu bahkan kalau terus semakin mengkaji dan menemukan fakta di lapangan ternyata setelah geger cilegon itu sampai dua ratus delapan puluh lima ulama lebih yang ditangkap oleh Belanda yang dibuang bahkan dibunuh ada yang digantung tuh ada sebelas ulama yang digantung sama Usman bin Yahya kalau benar itu sebagai durian nabi apakah ridho ada seorang ulama sebagai umatnya Rasulullah sedangkan dia mengaku sebagai durian nabi ridho enggak umat Rasulullah digantung dibunuh bahkan dibuang ingin merdeka dari penjajahan negara kafir tidak mungkin ridho jadi ini aneh kan pertanyaan besar bagi orang-orang yang punya akal waras dan akal sehat itu sahabat kalau benar-benar mengaku sebagai durian nabi benar ini benar-benar kalau kalau asli enggak mungkin enggak mungkin mengklaim mudah begitu saja kemerdekaan diklaim bendera malah putih diklaim burung garuda asal diklaim sejarah dirubahnya kemerdekaan Indonesia diklaim bagaimana enggak mungkin versi ahli sejarah Indonesia dokter Anhar Genggong bagaimana dia terlibat dalam kemerdekaan wong dia masih ada kerjasama dengan Belanda sebagai anteng jadi mata-mata jadi kapiten-kapiten di seluruh kota yang ada di Indonesia di Nusantara saat itu ayo pakai akal warasnya cross-check jangan sampai cinta buta jadi para muhibin sekarang yang tetap membela mati-matian pertama mereka tidak mau cross-check dari versi sejarah ya terus tidak mau cross-check dalam versi filologi ya teonologi apalagi sampai genetika tidak mau udah dalam versi sejarah Indonesia saja cukup sebenarnya untuk menjawab siapa sebenarnya habaib yang ada di Indonesia begitu sahabat ayo mulai pakai akal sehatnya akal warasnya karena yang dikehandaki mereka bangsa Indonesia pribumi ini jangan cerdas jangan pintar jangan kritis seandainya pribumi kritis cerdas dan pintar mereka sungguh sah dan tidak akan berkuasa di Indonesia akhirnya disuguhkan dengan berita-berita bohong doktrin-doktrin yang menyesatkan yang dipaksa akal dan otaknya jangan aktif itu yang dikhandaki yang dimau mereka pertanyaan dari saya sebagai mantan muhibin wahai para muhibin apakah mau cerdas atau tetap bodoh apakah kalian mau paripurna yang merdeka merdeka yang paripurna atau otak kalian dikendalikan dengan doktrin-doktrin tidak boleh kritis dan tetap bodoh dan tetap harkat derajat martabat kalian di bawah mereka karena dalam doktrin mereka mereka adalah ras yang paling tinggi paling mulia dan itu yang diciptakan oleh Belanda kasta yang paling tinggi pertama adalah Eropa kasta nilai kedua tingkat kedua adalah bangsa Arab yang ada dulu di Nusantara yang dibawa dan diciptakan Belanda terus Arab tingkat kedua itu India sama Cina sedangkan pribumi itu nomor tiga rendah bahkan disamakan dengan anjing dan itu tidak hilang makanya jangan kaget ulama-ulama direndahkan dihina dilecehkan belajar satu Habib sama Habib yang jahil lebih utama daripada belajar sama 70 ulama yang alim bayangkan itu penghinaan pelecehan dan merendahkan nih ayo kita belajar akal sehat dan akal waras itu ulama sudah dilecehkan dan dihina seperti itu apalagi yang bukan ulama makanya kalian para muhibin cuma dibungkus saja sebagai muhibin hakikatnya kalian adalah mudah mudah coba cek fakta kelapangan gaya mereka cara bicara mereka dawir kalau tidak dawir kata sesama habaibnya sendiri kalau tidak dawir ya perempuan coba cek buka ini coba cek cek ya kelapangan cross check tabayun ya kapan lagi kita ingin merasakan kemerdekaan yang sebenarnya kemerdekaan dalam intelektual bebas dari feudalisme berkedok agama bebas dari penjajahan yang berkedok duriah mendingan kalau asli kalau palsu katanya lebih baik mencintai orang yang salah daripada salah mencintai itu orang bodoh itu yang kotaknya tidak mau dipakai yang selamanya direndahkan dan selamanya siap untuk dihina dilecehkan itu yang dimau mereka begitu justru umat itu harus diarahkan jangan diarahkan lebih baik salah mencintai itu pembodohan umat namanya pembodohan umat umat tidak boleh cerdas sama dengan merelakan pribun ini diperbudak dengan kedok melibin salam akal warah sahabat selamat datang kebenaran merdeka yang paripurna bebaskan ya feonalisme penjajahan karena tidak sesuai dengan undang-undang karena penjajahan diatas dunia harus dihapuskan sesuai dengan dua undang karena tidak pri kemanusiaan dan tidak pri keadilan seperti itu wallahul mu'afiq ila akwami tarikh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati